R.S. Brawijaya Saharjo pagi ini, dalam sambutannya, Anies meminta jajaran pengelola R.S. tersebut untuk cepat mengantisipasi pergeseran tren pelayanan R.S. Menurut Anies, pergeseran itu akan cepat terjadi tanpa diduga-duga, sehingga siapa yang lambat akan tertinggal. Tapi ada yang kita harus perhatikan ke depan tren bergeser dari VB Services ke Value Base Care. Ini harus diantisipasi oleh R.S. baru karena kita sadar bahwa pengguna layanan sekarang punya harapan yang tinggi. Mereka akan menuntut pengalaman dan pelayanan kesehatan yang beda, bukan sekadar soal biaya dan sekadar alat, tapi soal pengalaman, kata Anies Rabu, 9 per 9. Banyak hal terkait pelayanan medis yang bisa dikembangkan dan harus diantisipasi secepatnya. Contohnya saat pandemi COVID-19 ini mewabah memunculkan metode pelayanan medis baru, yakni telemedis yang memungkinkan dokter memeriksa pasien dari jarak jauh. Sekarang kita sadar kemajuan teknologi membuat pelayanan kesehatan tidak dibatasi dinding R.S. Telemedis berkembang pelayanan berjarak memanfaatkan teknologi berkembang. Oleh karena itu, R.S. Brawijaya dikombinasi dengan membawa perubahan yang terjadi agar solusi di tahun 2020 ini jadi solusi di 2030. Ungkapnya, antisipasi yang lambat, kata Anies, membawa pada kegagalan. Permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia adalah gagal mengantisipasi seperti halnya terjadi pada pandemi COVID-19. Akibat kegagalan tersebut, kasus COVID-19 di Indonesia semakin luas melanda bahkan melebihi di negara pertama kali virus ini muncul, yakni di Tiongkok. Masalah kita adalah gagal mengantisipasi termasuk COVID-19. Tiongkok ada. Korea ada. Tapi kita tidak buru-buru. Ungkasnya. All14-MediaIndonesia.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!